Pembangunan ruas jalan tol di wilayah DIY akan saling terhubung satu sama lain. Setidaknya ada tiga ruas, yaitu tol Jogja Solo dan tol Jogja YIA, yang oleh pelaksana proyek sering disebut tol Solo Yogyakarta YIA. Selain ruas tersebut, masih ada tol Jogja Bawen yang langsung menuju Semarang melalui Magelang. Ketiga ruas tol ini akan dipersatukan oleh persimpangan yang saat ini telah diberi nama dengan sebutan Junction Sleman. Keberadaan Junction Sleman ini akan menghubungkan ketiga ruas tol, sehingga arus dari Solo akan menuju ke Jogja Bawen bisa lewat lokasi ini. Begitu juga dengan Jogja YIA akan ke Jogja Bawen, juga bisa melewati kawasan persimpangan ini tanpa harus berhenti. Pembangunan Junction memang butuh lahan yang cukup luas, karena ada beberapa konstruksi melayang yang harus dibangun. Adapun Junction Sleman ini akan dibangun di Dusun Ketingan, Tirto Adi, Melati Sleman. Jika dilihat dari di Google Map berada di sebelah barat Ring Road Trihanggo, Gamping, Sleman dan masih di sisi utara Selokan Mataram. Lokasi pembangunan Junction Sleman ini merupakan area persawahan hijau di Ketingan. Berbagai jenis tanaman bisa tumbuh subur di kawasan ini. Jika dilihat dari udara area ini tampak asri dan hijau dengan berbagai tanaman yang jarang ditemukan di kawasan dekat perkotaan di wilayah DIE. Pembangunan Junction Sleman akan dituntaskan bersamaan dengan Tol Jogja Bawen dan Jogja Ye'ia. Sambungan Junction Sleman ke arah Solo atau Timur, sementara akan terhenti di kawasan On Ram atau Off Ram Trihanggo, karena ruas Purwomartani Trihanggo dibangun paling akhir. Adapun Junction Sleman ke arah selatan akan sampai di kawasan Dusun Rajek Lor, Tirto Adi, Melati, Sleman. Selanjutnya dari Rajek Lor ini rencananya akan dibangun STA 0, Tol Jogja Ye'ia. Adapun ke arah barat menuju Jogja Bawen, Junction Sleman akan sampai di kawasan Dusun Sanggerahan, Telogo Adi dengan panjang sekitar 1.200 meter. Selamat menikmati Jogja Bawen, Jogja Bawen, Jogja Bawen, Jogja Bawen, Jogja Bawen, Jogja Bawen. Selamat menikmati Jogja Bawen, Jogja Bawen.